Terima kasih telah menonton! Iya ini profilnya, kita guna aja langsungnya adalah Pak Mahmud! Assalamualaikum! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh! Apa kabar? Apa kabar bro? Alhamdulillah! Silahkan! Bajunya Mbape, sepatunya Jordan! Jordan! Luar biasa! Itu idenya dari mana sih Pak? Gaya-gaya kayak gitu Pak? Niru-niru artis lagi ya? Saya lihat Instagramnya Dari Cucu Dari Cucu? Jadi dikerjain sama Cucu? Enggak dikerjain Terus? Ya Cucu ngajak yang terbaik, ayo kita ikut gitu Oh... Berapa jujurnya emang Pak? 19 tahun? 19 tahun Iya Tapi gini Rik Rik Rik, kan katanya keren banget, hype-bis banget Terus udah gitu suka niru pose-pose artis Jadi kita tantang nih niru pose-pose ini Oh... Kita kasih lihat gambarnya terus Silahkan ditiru Terus sama Pak Mahmud ya Oh Pak, silahkan Pak Mahmud Silahkan Pak, ayo Langsung gambar pertama Tidak dianggap? Tidak dianggap? Tidak dianggap? Tidak dianggap? Tidak dianggap? Pratedik Gitu Gitu Kayaknya satu tangan memanjang gitu Iya gitu ya bener, bener Kedua Yang ke-tiga Yang ke-tiga Oh, gitu Pak Kena sinar matahari, ga mau coba Oke Oke Bapak ditodong, Pak Enggak Yang ke-4 Nah. Gimana senyum pak? Gimana senyum pak? Oh gitu? Itu gak senyum kan coba. Judes, judes pak. Galak, galak pak, galak. Mukul ini? Kali mukul ini? Judes pak. Ya udah, udah, udah. Jadi Pak Mamut ini katanya disuruh sama cucunya. Disuruh diajak aja pak. Yuk kita foto ini, model ini, ini. Ayo. Umur berapa pak? Saya? 62 tahun. 62 tahun? Oke. Tapi tau ini gaya apa, hypebeast gitu tau? Gaya-gaya sih, pokoknya dia yang Cucu aja. Tapi maksudnya gaya pakaian hypebeast tuh tau? Ya itu aja mungkin. Oh modelnya begini, ayo kita ikut. Gini, kalau gak ada dia ngasih pengarahan. Yang mengarahkan itu cucu. Tapi kalau sehari-hari jalan-jalan? Ya jalan-jalan sehari-hari ya di rumah biasa-biasa aja. Paling kalau mau kemana-mana mau jalan foto, ayo. Ayo jalan, kita pakai begini. Nah kalau jalan-jalan misalnya ke mall gitu? Ya enggak pak. Enggak? Pakainya pakai apa kalau ke mall? Ya baju biasa aja. Oh baju biasa? Iya. Kadang-kadang kalau ke Senayan City ya kalau mau nyelipas jalan, ya ayo jalan pakai begini. Itulah banyak orang-orang pada foto. Oh. Ini saking gaya anak mudanya gak mau kalah mas. Rambut aja kayak di Jack putih loh. Kagak. Enggak. Lo kira Atta. Oh dikira di bleaching gitu ya. Model. Ini ada cucunya nih di studio. Iya ini ide-nya nih. Nah ini cucunya nih. Biang keroknya nih. Kenapa kakinya dibuat gini kenapa? Awalnya sih saya ingin membuat hal yang menarik aja sih. Iya. Menarik aja. Terus saya tanya kakek saya. Pak apakah mau kayak gini? Terus dia lihat-lihat dulu kayak gimana kayak gimana fotonya. Terus akhirnya dia setuju. Oke tapi anda kerjanya apa? Anda jualan baju-baju habis? Saya juga punya bisnis juga. Baju-baju kayak gitu. Kebanyakan bajunya dari saya sendiri. Saya bisa dari barang saya beli sendiri. Abis itu saya jual lagi. Ataupun bisnis deh pokoknya. Jadi ini model iklan? Iya bisa jadi. Itu jadi jualannya tambah laku pas kakek yang jadi modelnya. Atau jadi bantut? Jadi laku sih alhamdulillah. Boleh ya tambah laku. Tapi kenapa kakek? Kenapa misalnya ada om kek atau bapak gitu atau siapa? Kenapa kakek yang dipilih jadi model? Menurut saya kakek saya aja yang menarik gitu. Nenek? Nenek, nenek enggak? Enggak. Kali kakek sukses besok nenek jorokin. Enggak. Disuruh jadi model. Langsung nenek jorokin jadi model. Tapi kakek langsung mau pada saat diminta? Awalnya saya tanya nenek saya dulu sih. Awalnya saya tanya nenek saya. Terus nenek saya mungkin ngerayu kakek saya. Akhirnya mau mungkin. Akhirnya mau. Tapi kakek ini tau gak ini gaya high beast dan sebagainya? Tau sih pelan-pelan saya kasih tau. Pelan-pelan dikasih tau? Enggak. Dia kan gak ngerti apa-apa awalnya. Oh kakek ini gak ngerti apa-apa? Iya. Tentang fashion maksudnya. Iya. Fashion. Jadi dibohongin dong Pak? Enggak dibohongin nyatanya bisa. Cucu saya kan membantu untuk cucu. Bantu untuk cucu. Iya. Kegiatan cucu yang kekerjaan positif ya kita gunakan. Kita bantulah untuk cucu kita yang terbaik gitu. Supaya jangan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan anak muda sekarang kan harus aktif di bidang kebaikan atau di bidang kesuksesan gitu. Iya iya. Tapi Bapak kalau diajarin pose-pose kayak gitu kan itu diarahin berarti sama cucu ya? Iya betul. Pernah kesusahan gak kayak aduh susah ternyatanya jadi foto model gitu Pak. Iya gak juga ya beberapa menit paling ya berubah sedikit-sedikit lah. Suka gak tapi Pak? Suka gak di foto-foto pakai baju kayak gini suka gak Pak? Alhamdulillah suka. Ini setelah viral Pak setelah ngetop ada perubahan gak dalam hidup Bapak? Tiba-tiba jalan misalnya salah satunya minta foto dong tanda tangan dong kali. Ada juga Pak. Wih. Bahkan kita di blok M aja saya pikir anak-anak muda kenapa ini tau-tau malah deketin saya. Minta dipotohin sama saya lagi, saya dipotoh sama dia malah. Bilang gimana Pak? Pak ikut foto dong Pak. Pak ikut foto gitu. Selfie sama Bapak dong? Iya. Yaudah ayo silahkan gitu aja saya. Nenek gak cemburu tuh? Hah? Ya enggak lah nenek ngapain gak cemburu. Tapi Pak Berdy pengen tau, Bapak tau gak harga-harga bajunya tuh berapa? Ya sementara sih bisa saya tau ini sekitar 4 juta, ini 1 juta, ini sekitar 4 juta sepatunya. Kalau ini sekitar 400an. Wih mahal loh. Sayang sama cucu kayaknya loh. Cucu sayang sama kakek. Oh gitu ya? Iya kan kakek. Cucu yang beliin kakeknya. Tapi kalau dipake nanti bajunya kan dijual lagi kek? Iya ya itu tersalah dia. Yang penting kan cucu apa? Kakeknya tuh udah bisa.. Cucu. Nyoobain. Nyoobain atau udah bisa pake. Oh iya ya 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 ya. Simple ya. Sebenernya kita udah menang. Cucu. Cucu. Kalau beli barang di tempat lo artinya bekas kakek Berti ya? Engga ada barang baru juga sih. Oh ada barang baru. Melan diri dia ada barang baru juga. Nanya sama kakemu. Opa Berti ketawa-tawa aja jangan-jangan suka juga dia pakai baju kayak gitu. Eh Opa kan di Maradu terkenal ya? Berarti suka banyak yang minta foto-foto juga enggak Opa? Iya sering di lapangan. Sering? Di lapangan ya? Di lapangan karena kaget melihat usia segini. Masih aktif. Kalau di jalan, kalau kebetulan saya pakai baju merah putih. Kalau di jalan merah putih gitu? Saya itu pertama waktu bikin baju merah putih. Tadinya kan merah sama putih celana. Sekarang saya coba bikin satu. Jadi merah putih celana juga merah putih. Belang-belang unik ya? Iya. Kita coba merubah gaya hidup baru. Tapi pernah gak disuruh berhenti sama keluarga gitu? Itu lebih banyak turis yang tahan. Itu berhenti. Turis-turis itu berhenti, mobilnya berhenti. Mereka turun setak foto. Kok turis yang minta foto? Iya. Maksudnya? Baik turis yang lokal. Maupun dari luar. Dan dari luar. Oh. Kalau 17 Agustus saya pernah coba tuh. Dikejar wartawan. Aduh saya lari. Dikejar wartawan lari? Iya. Kenapa lari? Gak tahu. Mungkin Bapak disangkain Raffi Ahmad kali Pak? Enggak. Karena tahunya kan kalau kelas 17 Agustus mereka mau ikut pacara. Iya, iya, iya. Tapi saya enak mau. Oh. Oke. Nah Opa tadi Mas Dedy nanya. Opa kalau latihan sebegitu kerasnya gitu ya. Keluarga ada yang nyuruh stop gak? Ada juga yang melarang. Cuman saya bilang ini kan untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Untuk kesehatan kenapa mesti dilarang? Iya kan? Saya sudah 12 tahun. Habis pagi sore lagi tiap hari. Oke. Sebenarnya kalau seumur kita sebenarnya sudah gak bisa. Dilompat jauh kan juga sebenarnya kita punya ini kan seumur kita ini sudah gak kuat harusnya. Engkelnya. Juga begitu. Jadi udah kalahnya saya lari sprint. Dalam kecepatan tinggi langsung lompat muter. Ini kalau itu punya engkel ini sudah. Tapi gak pernah saya mau jatuh. Tapi Opa dulu atau muda kerjanya apa? Saya dulu pertama saya mulai kerja. Kerja di Balikpapan. Kerja di rig laut. Oke. Satu tahun. Iya. Kalau Pak Mahmud. Kerjanya apa? Mudanya. Waktu muda. Ya mudanya biasa kalau petani ya. Orang desa orang kampung kan biasanya. Kenapa pesawat kemana. Bahkan nyari rumput buat kerbo kalau masih muda masih gujangan. Oke. Oke. Luar biasa ya nunjukin kalau usia itu tidak mempengaruhi tentang kesehatan. Dan juga gaya penampilan. Kalau memang dijaga. Kalau memang dijaga. Baik. Terima kasih banyak buat Opa Berti dan Pak Mahmud. Nah. Bicara tentang fashion setelah ini kita akan kasih lihat kalian fashion yang keren banget. Iya. Jadi yang mana-mana tetap di hitam. Iya. Aku datang. Oh. Aduh aku akan keluarga juga nih 3 second. Jangan lupa like. Jangan lupa like dan subscribe ya! Jangan lupa like dan subscribe ya! Bye!